hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys berjumpa lagi di channel muven tv di kesempatan kali ini saya akan membuka paket India adalah pot dari converter yang terkena petir kemarin jadi saya belikan untuk pot fibernya ini saat pasang ya A dan B Deni sempli di toko online tapi nyampainya itu hampir semingguan karena memang pesannya itu di luar negeri melalui shopee ya ini dia satu pasang A dan B jadi sepasang A dan B karena memang yang terkena lonjakan listrik pas waktu petir itu itu ada dua pot yang mati yang satu A yang satu B untuk yang pot A itu adalah jenis disconverter dua fiber satu lan jadi yang mati itu yang pot dari A ya jadi yang B itu masih bisa pakai tapi yang A itu mati karena lonjakan listrik dan yang A itu nyambung ke converter yang B jadi yang B juga ikut mati pot fibernya jadi saya beli sepasang A dan B yang B saya ganti untuk yang single terus yang A itu buat yang dua fiber satu lan kan yang mati kan yang A jadi yang B itu masih bisa pakai jadi yang agak bisa dipakai posisi sekarang masih pasang dan yang B itu berfungsi terus yang A mati saya beli sepasang ini buat gantiin pot fiber yang A dan yang B Oke ini cukup mahal ya harganya untuk sepasang yang ini Rp88.000 jadi untuk satu buah pot fiber itu sekitar Rp44.000-an cukup mahal sih sebenarnya makanya jarang-jarang di Indonesia itu dijual seperti ini karena memang untuk selisih harganya sendiri PCB lengkap lah PCB lengkap untuk converter single itu misalkan yang A saja itu untuk skala CTB 3100 itu berkisar harganya sekitar ya Rp50.000-an ke atas Rp57.000 atau mungkin Rp60.000-an lah selisih Rp20.000-an dengan pot fiber ini sendiri ya mending ganti PCB itu lebih simpel tapi beda lagi kalau misalkan jenis jenis konverter yang memiliki banyak pot fiber misalkan empat pot fiber gitu kan itu untuk PCB nya juga enggak murah pasti mahal lebih murah di ke membeli pot fiber nya saja dibanding PCB nya oke sekarang kita akan mengganti ini kemarin sudah saya buka untuk HSRP media converter ini yang B ya ini gejalanya mati untuk port lan itu masih berfungsi sedangkan untuk pot fiber nya itu mati nggak bisa dipanggai ya jadinya karena mungkin lonjakan listrik pas waktu petir menyambar jadi yang diserang itu ya kita pot fibernya ini yang mati kalau misalkan petir itu yang diserang masih pot fiber ini karena memang pot lainnya itu masih hidup jadi yang mati adalah pot fiber maka yang saya ganti adalah ini pot dari fiber ini ini sudah nggak bisa dipakai kita lepas ini nanti dan kita ganti dengan yang baru Oke ini adalah yang baru untuk pot fiber B seperti ini sama bentuknya karena memang sepatpat seluruh converter ya seperti ini ya untuk untuk tipe A dan B jangan salah untuk B itu eh 1550 kalau yang A1330 Oke kita akan melepas dulu untuk bekas dari yang kena petir ini nanti kita ganti dengan yang baru kita siapkan solder terlebih dahulu panaskan solder ini sudah saya panasin dari tadi soldernya dan juga penyedot timah ya untuk mempermudah kita melepas bagian dari ini kita panasin dulu kita lelehkan untuk timahnya di sini kita solder kita lelehkan terus kita sedot pakai penyedot timah balik 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 ھ selamat menikmati 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 oke selamat menikmati jadi untuk timah menikmati selamat menikmati terus dari menikmati port fiber secara selamat menikmati eh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya dengan Rp80.000 sudah dapat konverter baru ya untuk CM100 tapi ini berhubung saya membeli port fibernya saja Rp88.000 itu dapat dua jadi 144.000 kita pasang kita kembalikan seperti semula dan nanti kita coba hasilnya di video di akhir video dan saya pastikan ini sudah berhasil karena memang sudah baru untuk port fibernya selamat menikmati 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 selamat menikmati